Berikut adalah hasil lengkap pertandingan final Kroasia Valamar Junior Open 2024. Di final ganda campuran, Ali Fatir Raihan, Aska Fiona Zela Debita berhasil mengalahkan sesama pasangan Indonesia, Muhammad Mulki Aufa Atmaja, Salma Mufida dengan skor 22-20 dan 22-20. Di final ganda putra, pasangan muda Indonesia, Muhammad Bakir Al-Hanif, Ali Fatir Raihan, berhasil mengalahkan pasangan Turki, Bugra Aktas, Mehmet Kentoremis, dengan skor 21-17 dan 23-21. Di final tunggal putra, pemain muda Indonesia, Denis Azaria, harus kalah dari pemain Thailand, Pecerakit Apiracet Aset, dengan skor 25-23, 8-21 dan 12-21. Di final ganda putri, pasangan muda Indonesia, Aska Fiona Zela Debita, Jania Novalita Situmorang, harus kalah dari pasangan Thailand, Anyapat Picit Pricasak, Sarun Rakvititsan, dengan skor 16-21 dan 16-21. Di final tunggal putri, Sarun Rakvititsan, berhasil mengalahkan sesama pemain Thailand, Anyapat Picit Pricasak, dengan skor 21-16 dan 21-9. Dengan demikian, Thailand, berhasil menjadi juara umum, Kroasia Falamar Junior Open 2024, dengan 3 gelar juara, dan 1 runner-up. Sementara itu, Indonesia, berhasil menempati posisi kedua, dengan 2 gelar juara, dan 3 runner-up. Dan di posisi ketiga, Turki, dengan 1 runner-up. Terima kasih telah menonton!